Sulit ditebak, apalagi dipastikan, apakah MK akan mengabulkan atau menolak permohonan pengujian konstitusionalitas batas usia Capres-Cawapres. Jika MK benar-benar mengubah usia Capres-Cawapres, hal ini justru akan meruntuhkan maruah MK dan maruah lembaga kepresidenan. Menurut pengamat politik air langga pribadi, pencalonan Gibran sebagai Cawapres bukan semata terkait dengan persoalan politik dinasti. Namun, katanya, pengusungan Gibran sebagai Cawapres akan terkait dengan putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Batas usia itu diatur dalam pasal 169 huruf, Ki, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Salah satu permohonan uji materi yang diajukan adalah agar MK mengubah syarat batas usia Capres-Cawapres dari 40 tahun menjadi 30 tahun. Ini akan menjadi masalah karena akan menabrak beberapa persoalan terkait etika politik, etika bernegara. Pertama dari aspek bahwa terkait usia sebetulnya Cawapres bukan rana MK. Tidak langsung terkait dengan konstitusi itu terhubung persoalan perundang-undangan yang menjadi rana legislatif dan eksekutif, ujar air langga. Apabila MK merestui dan menerima gugatan tersebut, menurut air langga, MK menyalahi etika imparsialitas dan etika independensi. Apalagi, proses dari gugatan tersebut menunjukkan adanya tekanan politik pada saat dinamika politik sedang bergerak dengan cepat. Ada kepentingan politik tertentu yang ingin mengusung Gibran sebagai Cawapres yang bertentangan dengan regulasi. Terima kasih telah menonton!